Intro Saya kasih kesempatan untuk Bung Deni Indrayana untuk merespon tadi pernyataan dari Dede Uki bahwa argumentasinya Bung Deni ini berdasarkan prasangka dan berani bicara seperti ini karena posisinya di luar negeri, silakan Bung Deni Iya, saya sebenarnya tidak tertarik ya untuk membahas argumen yang ad hominem Mbak jadi kalau ada orang kemudian dalam berdiskusi lebih menyerang kepada pribadi sebenarnya kan karena kehabisan argumentasi saja kalau tadi dikatakan saya mengungkap ke belakang maka Mas Deni juga saya ungkap yang saya ungkap itu adalah Kabupaten JAK PSI yang saya soal itu adalah bagaimana Presiden Jokowi tidak menjalankan janji-janji kampanye untuk menguatkan KPK jadi masih dalam konteks argumen bahwa ini adalah bukan uji materi terkait dengan aspirasi muda tapi sebenarnya ada agenda-agenda yang lain setelah kemudian berbalik ke saya kemarin rekan Grace Natali juga bicara kasus payment gateway sedikit saja ya Mbak ya payment gateway itu adalah salah satu contoh bagaimana di awal pemerintahan Presiden Jokowi memilih calon apori yang problematik ada rekening gendut kemudian kami saya dengan teman-teman KPK menolak itu Abraham Samad ditersangkakan Bambang Udayanto ditersangkakan Neville Baspedan ditersangkakan dan kami 8 tahun yang lalu Mbak dan kalau selalu mulang itu ya PSI ikut menjadi bagian yang melanggengkan kriminalisasi itu sampai situ selesai ini saya perpanjang lagi terkait dengan apakah ini para sangka atau tidak Mbak hukum kita ini tidak normal ya jadi kalau kita lihat penegakan hukum sekarang itu yang sering saya bahasakan dengan puisi korupsilah dalam pelukan koalisi tidak normal Mbak hukum ini sekarang hanya dijadikan alat strategi untuk pemenangan PIPRES 2024 kalau ada kasus yang muncul itu biasanya adalah lawan politik tidak sama dengan ini ini pun adalah bagian dari strategi oke bentar ini ini terdua yang cukup serius ini ini serius masuk wilayah serius saya membacanya statement-statement Kang Denny ini benar-benar statement Kang Denny nanti sambung silahkan nanti sambung boleh tentang pimpinan KPK misalnya itu adalah contoh kalau dibaca dengan argumentasi pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak ada tidak sebaik yang putusan terkait dengan proposal terbuka dan tertutup disitu dikatakan supaya tidak dipilih lagi Jokowi dan DPR oleh orang yang sama padahal diundur 2024 pun yang membentuk pasalnya Jokowi kenapa begitu karena KPK-nya ingin dipertahankan supaya bisa digunakan untuk menjerat kasus bagi lawan-lawan politik oke ini tudingan yang serius ini loh sebentar ini statement yang sangat tidak ilmiah saya kira Kang Denny karena ini semua tudingan tuduhan spekulasi sebentar sangat berbahaya saya kira di era Pak SBI dimana Pak Denny sebagai pejabat persoalan penegakan hukum begitu rumit begitu banyak dan tebang pilih itu real saya pengamat terdepan yang paling kritis terhadap rejim Anda ketika itu rejim kalian ketika ada di dalam kekuasaan 10 tahun nah kita temukan nah sekarang ini dalam pengamatan saya sebagai analis politik Bung Denny negara ini makin maju dari aspek demokrasi termasuk hal ini adalah reformasi hukumnya bahwa belum tuntas iya ini proses tidak butuh 10 tahun aja ini butuh waktu yang lebih lama nah artinya begini statement tadi soal KPK dan lain dimanfaatkan sebagai instrumen politik untuk menghajar apa namanya lawan-lawan politik saya kira ini tuning yang sangat berbahaya karena membangun persepsi yang palsu di tengah masyarakat dan berbau provokatif nah ini harus kita hindari sebetulnya di tahun politik ini di tahun politik terserah nanti Anda mau pilih siapa jadi calon presiden saya kira itu urusannya terpisah sekarang kita pikirkan soal bagaimana persepsi masyarakat tentang negara ini Bung Denny boleh karena ada di Australia disana Anda bebas tidak ada tetangga yang mencacimaki Anda ketika Anda misalnya berbicara ngasal seperti ini nah artinya kalau betul mencintai Republik ini ya datang mari kita diskusikan ini secara fair daripada kita membangun insinuasi propaganda yang palsu macam ini saya agak takutnya kenapa saya ngomong keras mohon maafkan Denny karena kalau persepsi publik sudah terbangun keliru oleh karena narasi-narasi yang sesaat demokrasi ini tidak punya masa depan yang rugi adalah rakyat Indonesia dan sejarah yang sudah berjalan pada track yang benar ini kemudian akan mengalami the reverse of history arus balik sejarah ini yang kita hindari oke singkat saja Bung Denny Anda ingin menangkapi singkat bahwa ini adalah tudingan serius yang Anda lontarkan terhadap pemerintahan saat ini Mbak baru saja seorang salah satu bapak bangsa kita Profesor Jimli Asidiki mendapatkan gelat Profesor Kehormatan dari Melbourne Law School saya disini karena ada pidato itu saya mendampingi beliau judulnya adalah kemunduran demokrasi dan rule of law di Indonesia oke jadi jadi kami tidak hanya saya yang memotret itu dan kalau dibicara pemberantasan korupsi boleh tanya ke teman-teman motivis antikorupsi ICW Bukat Zeta Adipin Muhtar siapapun itu silahkan tanya maka kita melihat KPK dilumpuhkan dengan Undang-Undang 19 tahun 2019 yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi dan koalisinya di DPR pimpinan KPK dipilih yang sekarang problematik dan diperpanjang satu tahun tes awasan kebangsaan itu memecat teman-teman yang sebenarnya novel baik Bung Denny maaf saya itu harus potong oke itu konteks yang berbeda saya terakhir ingin ke Mug Raffi minta sedikit jawabannya baik Bung Denny sedikit singkat saja Mug Raffi ini mengenai bahwa di MK itu ada hakim yang berhubungan kerabat dengan Presiden Jokowi dan juga putusannya akan berdampak kepada Gibran yang adalah keponokannya bagaimana hukuman wah ini panjang lagi nanti kalau saya jawab Bonny apa singkat singkat boleh bagaimana akan dampaknya saya hanya ingin mengatakan kita tidak bisa memaksakan pendapat dan pikiran orang oke jadi kalau saya berpendapat misalnya tone terhadap putusan atau permohonan itu negatif atau katakan tidak terlalu positif ya hargai aja demikian juga Denny jadi saya kira kita kan berdebat berusaha berdebat secara baik saja dengan fakta dan angka atau data yang ada dengan kita tidak bisa memaksakan bahwa Denny harus setuju atau tidak setuju itu saja saya kira itu tadi insinuasi semua saya kira kalau bilang insinuasi sama aja dua-duanya juga iya kalau pertanyaan itu saya termasuk orang yang mengatakan begini yang namanya judicial review itu selalu pihaknya Presiden dan dalam hukum kita dalam hukum dunia ini bahwa tidak ada orang yang bisa menjadi hakim untuk kepentingan dirinya sendiri nah tetapi yang jadi masalah adalah hakim MK 9 kalau misalnya setiap judicial review dia harus mengundurkan diri maka lebih baik mengundurkan diri secara permanen saja itu yang saya pernah katakan ketika ada rencana untuk menikah itu baik terima kasih Bapak-Bapak selain sekali waktunya habis kita berharap publik juga berharap agar MK benar-benar bisa menjadi penjaga konstitusi bukan menjaga kepentingan politik kelompok tertentu kita akan tunggu jawabannya nanti saya Dwi Anggia saya tutup selamat malam hari ini selamat malam sampai jumpa pekan depan